Pemirsa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler tahun 2023 diperpanjang hingga 12 member data. Hal ini dilakukan menyusul masih ada kuota yang belum terisi. Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP reguler 1.444 Hijriah tahun 2023 telah ditutup pada 5 Mei kemarin. Namun karena masih ada kuota yang belum terisi, sehingga pelunasan diperpanjang hingga 12 Mei 2023. Dari total 576 kuota jemaah haji kota Jampi, baru 549 calon jemaah yang melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Masih ada sekitar 33 kuota yang masih kosong. Melalui perpanjang pelunasan biaya perjalanan ibadah haji itu, calon jemaah diwajibkan untuk segera melunasi. Pasalnya jika tidak membayar sampai waktu yang ditentukan, maka keberangkatannya akan ditunda dan menjadi prioritas keberangkatan haji tahun depan. Kepala Kanwil Kemenang Kota Jambi Abdurrahman optimis hingga akhir jadwal pelunasan nanti. Kuota calon jemaah haji kota Jambi dapat terpenuhi 100 persen. Dan total jemaah haji untuk kota Jambi tahun ini, musim haji tahun 2023 ini, yaitu totalnya sebanyak 576 orang. Dan yang sudah melunasi sampai hari ini sebanyak 549 orang. Kemudian kita mendapat tambahan jemlah jemaah yang insya Allah bisa melunasi, jadi sebanyak 85 orang. Nah untuk itu, kita menghimbau kepada seluruh calon jemaah haji untuk dapat melunasi sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan. Kemudian kepada seluruh masyarakat, untuk dapat menyampaikan informasi ini kepada jemaah, mungkin mereka tidak mengetahui informasi dan tidak mengetahui jadwalnya, maka kami menyampaikan untuk dapat melunasi segera. Mudah-mudahan insya Allah, kalau seandainya semuanya melunasi, maka kota haji yang disiapkan untuk kota Jambi ini bisa 100 persen terisi. Sebelumnya, untuk tahap awal pelunasan biaya perjalanan haji tahun 2023 dibuka pada 11 April hingga 5 Mei kemarin, sementara untuk tahapan kedua pada 8 Mei hingga 12 Mei mendatang.